Lassimia di zaman modern saat ini, manusia berlomba-lomba mencari tempat tinggal yang nyaman, aman, dan mewah. Namun di Kabupaten Kendal, seorang pria parubaya justru memilih tinggal sendirian di dalam gua selama 20 tahun lamanya. Bagi masyarakat Pagaruyung, Kabupaten Kendal mungkin sudah familiar dengan keberadaan manusia gua yang berada di pinggir jalan penghubung antara kota kendal dengan kejamatan Sukorejo. Bu Naya, pria parubaya ini sejak 20 tahun lalu memilih tinggal sendirian di sebuah gua kecil di bawah bukit. Gua yang panjangnya tidak sampai 3 meter ini menjadi tempat tinggalnya sehari-hari. Dengan alasan mencari ketenangan hidup, pria asal Bali ini mengaku lebih nyaman tinggal di gua sendirian tanpa alat penerangan sedikitpun. Meski sempat tinggal di rumah bersama sang anak di kota Semarang, namun pria yang suka sejarah ini lebih memilih kembali ke gua tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dirinya biasanya mendapat kiriman makanan dari masyarakat sekitar dan warung makan yang berada di sekitar gua. Sementara untuk membersihkan badan, dirinya menggunakan sumber mata air yang berada di sekitar gua. Kepala Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Dwi Cahyono mengungkapkan keberadaan manusia gua selama ini tidak pernah meresahkan masyarakat. Meski dari pihak Kecamatan pernah menawarkan untuk pindah ke tempat yang lebih layak, namun upaya tersebut ditolak karena telah nyaman tinggal di gua tersebut. Karena kita melihat kondisi yang tempat kurang layak, tempat kurang layak kita mencoba untuk dinas sosial turun tangan. Tinggal di tempat yang layak, kumpul dengan orang-orang yang lebih seusianya, Manula. Tapi beliau menolak dengan tegas. Saya tidak mau, saya lebih nyaman, bahagia tinggal di sini. Saya pernah tinggal dengan anak saya di rumah yang layak, tapi saya justru malah tidak tenang, tidak nyaman. Malah nyaman di gua ini, walaupun sendiri. Meski demikian, pihak pemerintah Kecamatan Pageruyung tetap memantau keberadaan manusia gua tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.